Kasus penganiayaan terhadap guru kembali terjadi Kepala SMP Negeri 4 Lolak, Astrid Tampi, dianiaya oleh wali murid berinisial DP alias MAD pada selasa 13 Februari 2018 di lingkungan sekolah yang berlokasi di Kabupaten Bolang-Mongondo, Sulawesi Utara Kejadian bermula ketika Astrid mengundang MAD ke sekolah setelah anaknya bernama Putri ditegur karena tidak memenuhi panggilan terkait isu beredarnya ala tes kehamilan di lingkungan sekolah Padahal siswa-siswa lainnya sudah memenuhi panggilan dan sudah membuat surat pernyataan Ketika Astrid memberikan pembinaan kepada anak tersebut, wali murid malah marah hingga menendang dan mengangkat meja kaca yang ada di hadapannya lalu dihantamkan ke arah kepala sekolah Akibat perlakuan ini, Astrid mengalami luka di bagian tangan, hidung, serta lebam di kepala hingga pakaian dinasnya berlumuran darah Pelaku akhirnya diamankan oleh anggota Polsek Lola dan dijerat pasal 356 ke UHP tentang penganiayaan terhadap pejabat yang tengah melakukan tugas